cara mengobati cana dan hasilnya itu sangat bagus dan warnanya malah pekat bosku dan ini menggunakan daun ketapang bosku ya cara mengolahnya itu simple bosku simak baik-baik video ini bosku ya jadi ini adalah perkembangannya siripnya sudah mulai tumbuh lukanya juga sembuh bosku padahal itu awalnya luka-lukanya itu sangat buahnya sekali bosku bisa teman-teman bedakan bosku ya ini ikan cana saya ketika saat jatuh bosku siripnya badannya sangat luka-luka bosku ya jadi seperti apa untuk pengobatannya simak baik-baik di prian channel oke bosku dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga bunyikan tombol loncengnya bosku tidak ketinggalan video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di prian channel oke teman-teman jumpa lagi dengan prian channel untuk video kali ini saya akan memberitahu cara bagaimana untuk mengobati ikan cana bosku ya dari luka di saat ikan cana itu sempat loncat dan luka seperti itu bosku ya oke caranya seperti apa langsung saja bosku oke bosku untuk langkah awal siapkan air dulu bosku ya ini fungsinya untuk mencuci daun ketapang bosku daun ketapang sudah saya siapkan bosku ya tadi itu sudah saya jemur sampai benar-benar kering bosku dan ini hujan bosku cepat-cepat untuk ditaruh di tempat yang tidak kena hujan bentar bosku ya keadaannya kan masih kotor bosku ya tercampur sama pasir bosku jadi ini itu kemarin bosku ya saya cari daun ketapang dan daun ketapang itu yang bagus seperti ini bosku menurut saya pribadi bosku ya agak warnanya itu agak ungu seperti ini bosku bintik-bintik ungu itu sangat bagus bosku ya waduh hujan bosku disini bosku ya terus selanjutnya itu dicuci bosku tapi sebelumnya itu saya kasih contoh dulu bosku ya daun ketapang yang siap pakai itu seperti apa bosku jadi teman-teman itu harus daun ketapang yang sudah benar-benar kering bosku ya nah seperti ini sampai patah yang tengahnya ini bosku ya jadi harus benar-benar kering seperti ini sampai kriuk seperti ini bosku ya benar-benar kering ini bosku karena biasanya itu berminyak bosku diatasnya itu berminyak kalau direndam saya itu tidak menggunakan garam bosku ya ini langsung karena ini benar-benar kering kalau saya menggunakan garam terus kemudian didiamkan selama satu minggu di dalam plastik itu biasanya ada ya beberapa teman itu menggunakan teknik seperti itu itu juga sangat bagus cuma ini saya standar saja bosku ya saya beri contoh yang simple ini saja sudah basah tapi kelihatan masih kriuk seperti ini bosku ya benar-benar kering pokoknya intinya seperti itu bosku ya jadi ini langsung siap untuk digunakan bosku ya saya bawa untuk ikannya hujan bosku disini nah keadaannya hujan bosku ya jadi ini contohnya bosku ya daun ketapang tanpa berminyak bosku teman-teman bisa lihat ini prosesnya itu tadi bosku ya jadi ini tinggal masukin ke ikan cana seperti itu bosku langsung masukkan saja bosku diamkan untuk beberapa menit saja nanti sudah warnanya itu kecoklatan bosku kita lihat nanti bosku ya perkembangannya untuk ikan cana saya bosku oke bosku jadikan ini sisanya bosku ya karena tidak banyak tadi untuk menggunakan daun ketapang dan juga ini nanti dijemur sampai benar-benar kering seperti tadi bosku ya dan tidak dicuci lagi bosku tinggal pakai jadi seperti itu saya taruh sini karena keadaannya ini masih hujan bosku ya disini nah nanti tinggal siap pakai intinya itu benar-benar kering itu saja bosku ya tidak usah ribet-ribet untuk mengolah daun ketapang saya itu menggunakan daun ketapang jatuh dari pohonnya saya ambil terus kemudian saya keringkan dan benar-benar kering sampai kriuk tadi bosku ya seperti ini terus kemudian dicuci bersih terus dipakai bosku seperti ini nanti ini kalau sudah tidak mencair lagi berwarna coklat nanti diganti lagi bosku di saat penggantian air ikan cana itu diganti dengan ini yang sudah kering jadi ini disimpan dulu bosku ya seperti itu saya kasih videonya perkembangan ikan cana ketika ikan cana saya ini mulai awal lukanya seperti apa dan sekarang itu bagaimana oke langsung saja bosku ini bosku ikan cana saya yang kemarin itu jatuh bosku ya ini cana maru yulo sentarum dan juga warnanya itu sudah benar-benar kuning sebenarnya itu bosku dan siripnya itu sudah berwarna hitam bosku ya ketika jatuh itu warna siripnya itu memudar bosku seperti ini sirip atas terus kemudian ini sirip dayungnya ini bosku ya ini sangat kasihan banget bisa teman-teman amati ini kemarin itu saya sudah videokan tapi kehapus bosku ya itu siripnya patah bosku jadi kasihan banget bosku ya untuk ikan cana dan luka-luka di badan itu sangat banyak sekali bosku itu dan juga di mulutnya juga terus di matanya juga bosku ya kasihan banget ini terus sirip ekor itu bosku ya gripis kalau luka seperti ini itu bakalan gripis bosku ya sobek nanti siripnya nah ini dan ini benar-benar sangat rawan untuk penyakit bosku ya jadi kalau ada bakteri itu bisa menempel di sirip-sirip yang akan memudar ini bosku yang agak putih-putih itu bosku ya jadi akan sangat bahaya jika tidak ditangani secara langsung ini dia bosku ikan cananya bibirnya itu sudah mulai sembuh bosku ya dan siripnya ini yang sobek kemarin karena gripis itu sudah tumbuh bosku di ujungnya itu sudah tumbuh bosku ya kelihatan itu sirip barunya dan luka di badan itu juga sudah mulai hilang bosku jadi itu saya menggunakan daun ketapang dan juga saya itu kemarin pakai garam ikan sedikit bosku ya di saat ikannya ini diganti air terus saya masukin daun ketapang ini itu saya kasih garam sedikit bosku jadi ini bosku ya perkembangannya sangat bermanfaat sekali untuk ikan cana yang luka ataupun sakit bosku menggunakan daun ketapang apalagi cana maru bosku ya cana maru ini sangat bagus sekali kalau menggunakan ketapang bosku jadi kalau warnanya kuning itu sangat bagus bosku ikan cana di kasih daun ketapang walaupun tidak luka itu gak apa-apa bosku itu juga bagus karena daun ketapang itu selain menyembuhkan luka itu bisa apa ya ibaratnya itu menghambat penyakit ataupun bakteri bosku jadi seperti itu manfaatnya itu sangat banyak bosku ya untuk daun ketapang ini dan ikannya ini sudah mulai apa ya sirip-siripnya itu sudah tumbuh semua bosku yang baru dan mulutnya sudah lumayan bosku ya daripada yang kemarin bosku dan siripnya itu siripnya dari ujung itu kelihatan bosku ya ujungnya itu agak kehitaman agak keputihan sedikit itu adalah sirip baru bosku mulai tumbuh lagi dan warnanya bosku saya sangat suka sekali dengan warna ikan cana saya ini bosku wuuu kuningnya ini loh bosku jadi ini menggunakan daun ketapang posisinya gelap bosku ya jadi tidak terlalu kelihatan untuk belakangnya itu bosku ya yang depan saja jadi ikan cana saya seperti ini bosku mantapan bosku warnanya sudah kuning tinggal nanti progres untuk cabungnya bosku ya cabungnya tadi itu eh kemarin itu saat jatuh hilang bosku dan ini tidak muncul lagi bosku ya mungkin karena pengaruh jatuh itu tadi bosku nah kelihatan banget ini bosku ya sirip barunya oke bosku jadi video kali ini seperti ini saja bosku ya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan nantikan untuk video selanjutnya bosku ya ini ikan-ikan cana yang kesangan saya bosku wih mantap ini besar banget bosku ada si Atika juga bosku ya penasaran video selanjutnya saya membuat video apa jadi tonton terus untuk belian channel bosku ya masih banyak ikan cana-cana kesayangan saya bosku oke terima kasih